Hai rakan-rakan semua, selamat datang di Gameplay Joystick. Dan di video kita kali ini, kita akan menyelesaikan beberapa misi dari game Aku Sijuradan Empang. Nah, misi yang pertama itu adalah bewok pinjam kapak. Jadi, kita akan mencari bewok yang ada di depan toko empang. Nah, di depan ada beberapa orang yang akan mancing, kita kasih masuk aja. Yang pertama ada Ayu, terus ada Agus, dan yang terakhir ada Iwan, Dokter Empat Jam. Jadi, kita akan mencari kang bewok yang ada di depan. Let's go, kita cari dia. Hai kang bewok, halo. Oh, saya lupa. Jadi, saya disuruh tebang pohon di rumah bos besar. Tapi, saya nggak punya kapak buat nebang pohonnya. Kamu bisa pinjemin saya kapak nggak? Kapak besar buat nebang pohon? Iya, kapak besar. Coba kamu tanya si Abah, dia punya kapak besar nggak? Oke, kalau gitu saya tanyain ke Abah dulu ya. Oke, makasih Gepi Joy. Oke kang bewok, ditunggu ya kapaknya. Nah, misi itu sudah selesai. Jadi, kita ridem hadiahnya dulu. Bewok pinjam kapak itu sudah selesai. Jadi, kita dapat DM. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke misi selanjutnya. Let's go. Tapi, kita kasih masuk dulu. Yang mau mancing itu pertama ada Asep. Ada Jajang. Ada Selamat. Dan beberapa orang temannya yang mau ikut mancing. Nah, misi selanjutnya adalah kita lihat di pojok kiri atas yaitu menemui Abah di depan warung. Halo, Abah. Halo, Abah. Hadap sini dong. Gimana, Gepi Joy? Tama, agak tamah aja kalau masalah duit. Semoga aja nanti kalau udah tua gak jadi rentenir. Terus, terus gimana katanya? Kalau Kang Bewok, lahannya bisa dibeli minggu depan. Terus Kang Bewok mau minjem kapak buat nebang pohon. Di lahan tersebut, Abah punya kapak. Kapak buat nebang pohon. Iya, Abah. Iya, Abah. Ada. Coba kamu cari di dekat kanan ayam di pinggir rumah. Makasih, Abah. Nah, misi mendekati Abah atau berbicara dengan Abah itu sudah selesai. Oke, jadi kita claim hadiahnya. Nah, kita cari dulu kapak di pinggir rumahnya Abah. Yaitu di dekat kanan. Let's go. Kita lampat dulu. Nah, itu Abah. Dia pulang ke rumahnya. Kita cari kapak. Nah, kapaknya sudah ketemu, guys. Satu kapak. Jadi, kita ambil kapaknya. Setelah itu, kita cari Kang Bewok. Let's go. Kita lampat-lampat dulu. Nah, di depan banyak orang yang antre mau mancing. Kita masuk loket dulu untuk memasukkan mereka. Ada Tatang. Ada Iwan. Ada Asep. Ada Yanti. Ada Agus, pedagang padiam mau mancing. Dan ada Uus. Nah, selanjutnya kita cari si Kang Bewok. Yang ada di depan. Kita bawain kapak Kang Bewok. Hai, Kang Bewok. Halo. Gimana? Gimana? Kamu udah dapet kapaknya belum? Kamu bisa tolong pinjemin ke Abah kamu. Kayaknya dia punya. Udah minjem kapaknya ke Abah? Udah. Udah, Kang. Ini kapaknya. Mantap. Mantap. Makasih. Udah bantuin saya lagi ya. Kapaknya. Saya pinjam dulu ya. Hilangin ke Abah. Makasih ya. Nah, buat kamu. Minggu depan atau dua minggu lagi. Temui saya lagi ya. Kalau mau beli lahan ini. Siap, Kang. Oke, kalau gitu saya pakai kapaknya dulu. Nanti saya balikin. Nah, misi membawakan kapak ke Kang Bewok itu sudah selesai. Kita klaim hadiahnya. Nah, misi selanjutnya kita kembali ngobrol dengan si kakek tersayang. Abah. Kita let's go. Nah, ini ada orang mancing dulu. Ada Agus. Ada Iwan. Pemancing handal empat jam dia mau mancing. Nah, kita lari menuju ruwanya kakek kesayangan. Abah si ganteng. Nah, di mana dia? Di mana dia? Oh, di sini. Yuk, kita mulai ngobrol untuk mendapatkan misi selanjutnya. Kita lihat dulu. Halo, Abah. GP Joy. Gimana? Udah dikasih kapaknya si Bewok? Udah, Abah. Halo, Kang Bewok. Kapaknya dibawa sama dia dulu? Oh, nggak apa-apa. Oh, iya. Abah lupa ceritain si kamu. Jadi, dari dulu. Selama ini, Abah sering banget kemalingan. Kalau empang lagi rame, kamu tetap harus jagain bibit ikannya, ya. Dari awal, Abah ngurus empang ini lho. Kehitung nggak berapa ikan Abah yang dicuri. Emangnya? Siapa yang curi, Abah? Biasa, bocah-bocah akamsi. Anak kampung sini. Mentang-mentang anak kampung sini, dia lebih berani untuk nyolong bibit ikan Abah. Oh, iya. Mereka cuma berani curi bibit ikan. Ya, pokoknya Abah. Ngingetin kamu aja, Gipri Joy. Mulai sekarang harus lebih hati-hati pas ngurus empang. Jangan terlalu fokus ngurusin penguyung aja. Kamu harus jagain kolam pembesaran aja biar ikannya nggak dicuri. Kalau dari kemarin belum ada yang nyuri bibit ikan kamu. Belum, Abah. Bagus, tapi harus lebih hati-hati, ya. Mulai sekarang. Siapa? Nah, misi ngobrol dengan Abah selesai. Dan selanjutnya, kita ridem hadiahnya dulu. Nah, setelah itu, kita harus menyelesaikan budidaya 10 bibit ikan. Simpan 10 bibit ikan di terpal. Pastikan 10 ikan itu ada di salah satu terpal. Jadi, kita harus menyelesaikan misi itu. Let's go. Kita kasih masuk dulu. Teman-teman kita yang mau mancing. Kita masuk loket. Yang pertama ada Bobby. Ada Agus, Rabutan. Ada Bambang, Supir. Ada Uus lagi, Dokter. Ada Agus, Dokter. Ada Iwan, Supir. Ada Asep, Pemancing, Handal. Ada Uus lagi, Pedagang. Nah, kita akan lanjut ke misi berikutnya. Harus membeli 10 ikan, bibit ikan, di toko Pak Kumis. Kita lompat dulu. Hop, hop. Nah, kita sudah berada di toko Pak Kumis. Kita ajang obrol dulu untuk membeli ikan. Ah, lu mau ngapain? Mau beli ikan, Pak? Yaudah, pilih aja ikannya sana. Oke, kita lihat dulu ikan yang murah saja yang kita beli ya. Itu total yang kita beli harus 10. Dan kita harus taruh di salah satu terpal. Pembelian berhasil 10 bibit ikan. Dan saatnya kita budidayakan di salah satu terpal. Nah, kita menuju ke kolam pembesaran bibit. Dan menaruh 10 bibit ikan. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita akan memakai skin. Kita akan menggunakan skin terpal yang sudah kita beli sebelumnya di salah satu kolam ini. Agar kapasitas penampungan ikan menjadi 10. Nah, kita pakai skinnya. Nah, kita pakai skin. Dan tampungan untuk ikan menjadi 10. Kita upgrade. Kita upgrade. Nah, setelah itu, kita akan menaruh 10 ikan di sini. Sesuai dengan misi yang kita dapatkan di pojok kiti atas. Kita akan membeli ikan di Pak Kumis. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu orang-orang yang mau mancing di empang kita. Yang pertama itu ada Iwan lagi. Ada Uus lagi. Ada Agus lagi. Ada Agus. Ada Uus lagi. Nah, itu yang terakhir. Selanjutnya, kita akan menuju toko ikan Pak Kumis. Kita lambat. Tia. Halo, Pak Kumis. Eh, lu lagi? Mau ngapain? Ya, salah beli ikan. Yaudah, pilih saja sana ikannya. Nah, kita cari ikan yang murah saja. Kita beli 10 ikan dengan harga 7.500 TM. Nah, pembelian berhasil. Selanjutnya, kita akan menuju kolam pembesaran bibir ikan. Let's go. Kita lambat. Hup. Kita lambat lagi. Hup. Dan kita akan menaruh bibir ikan di terfal, di kolam terfal. Ya, kita taruh bibirnya 10. Nah, cing-jeng. Dan kita kasih makan. Biar ikannya cepat besar. Cing-jeng. Dan misi selesai. Budidaya 10 ikan bibir ikan di salah satu terfal sudah selesai. Kita klaim hadiahnya. Nah, selanjutnya misinya adalah menemui Abah untuk menerima saran dari Abah. Tapi, sekian dulu ya video dari Gameplay Joystick. Sampai ketemu di misi-misi selanjutnya. Di game, aku sejuragan empang. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.